Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News Masih membahas kau subang Mungkin teman-teman sudah melihat ya dari Live-nya Bang Freddy teman-teman Mengenai pemeriksaan Pak Mulyana ya Sepertinya pemeriksaan Pak Mulyana tersebut Apa tujuannya ke Mengenai OOJ ya teman-teman Apakah itu hanya Kesalahan prosedur Kesalahan prosedur yang akan dihukum hanya kode etik Atau kok memang nanti mengarahnya Ke arah pidana ya teman-teman Itu memang harus diusut Pada tanggal 19 tersebut Mengapa Akunum Kopulisan tersebut menerobos Termasuk Pak Mulyana ya teman-teman Namun disini tidak hanya Pak Mulyana Yang gue bahas dari kemarin Gue mengenai OOJ itu bahasnya juga Tentang Pak Mulyana Jadi untuk OOJ ini tentunya Buat teman-teman mungkin yang mendukung Danu Yang mendukung Pak Yosep Semuanya dari kita ya Pasti semuanya Sama-sama ingin mendapatkan keadilan Bagi kedua korban ya teman-teman Tentunya Untuk mendapatkan keadilan dari kedua korban Untuk OOJ ini Harus benar-benar terungkap ya teman-teman Kenapa kayak gitu Bang Disini gue juga ngebahas Yoris ya teman-teman Karena pada saat itu Yoris juga kan Masuk ke TKP untuk Mengambil mobil Yaris ya teman-teman Jadi disini Kalau teman-teman lihat Disini gue udah agak ngebahas Yoris juga Selain Pak Mulyana Kenapa kayak gitu Karena memang Gue berpendapat bahwasannya Selain Pak Mulyana Yang harus diperiksa gitu kan Yoris juga harus diperiksa gitu Enggak hanya Arif Pak Mulyana Jadi Yoris juga harus diperiksa Kenapa diperiksa Bang Karena kan pada saat itu Yoris juga ada disitu gitu Untuk mengambil mobil Yaris Berdasarkan pernyataan dari Yoris sendiri ya Kalau berdasarkan pernyataan dari Yoris Dia menyatakan bahwasannya Dia disuruh oleh Pak Mulyana Begitu alibi dia gitu kan Dan Pak Mulyana juga sebaliknya gitu kan Menuduh Yoris Jadi saling menuduh nih Entah kita harus mengungkap ya Kenapa Yoris juga harus diperiksa Mengenai hal ini Jadi Apakah Yoris ini Bersinggungan Dengan Pak Mulyana Apakah Yoris ini dikambing hitamkan Atau sebaliknya Yoris ini Diduga apakah bekerjasama dengan Pak Mulyana Itu kan yang teman-teman harapkan Agar dilihat nih Sebenarnya ini pelaku sebenarnya siapa gitu kan Siapakah OOJ ini yang bekerjasama Apakah bekerjasama dengan Yoris Ataukah OOJ ini bekerjasama dengan Pak Mulyana dan Pak Yosep kan gitu Atau OOJ ini Bersama dengan Pak Mulyana Yoris Kayak gitu ya Jadi itu harus Benar-benar Terungkap ya teman-teman Jadi Teman-teman yang teman-teman harapkan Tentunya disini Memang pelakunya adalah Orang terdekat Dan memang Untuk Pengungkapan hal ini Benar-benar harus terbuka Pak Yosep sudah ditahan Sekarang fokusnya di OOJ OOJ ini menyangkut Memang tidak Lainan tidak bukan Ada Keterlibatan diduga ya Ada keterlibatan dari Pak Mulyana Makanya Pak Mulyana Sekarang lagi intens Oleh pihak kepolisian Sedang Diperiksa gitu teman-teman Apakah nanti Terlibat atau enggak Kita lihat informasi selanjutnya Ya teman-teman Kemudian dengan Yoris Gimana Bang Pemeriksaannya Kok kemarin Yoris itu Diperiksa tidak Tidak hadir Bang Teman-teman sudah ketahui Di awalnya dia Bilang sakit Kemudian di panggilan kedua Dibilang pengacaranya sakit Dan kita tidak tahu Kelanjutannya Karena tidak ada info terbaru Baru ada info terbaru Bahwasannya Pak Mulyana Memang Diperiksa Kan kayak gitu Dan untuk Yoris tersebut Fungsinya apa sih Bang Agar dipiksa Mengenai kau sini Tentunya akan dicocokkan ya Teman-teman Apakah dilihat nih Pengakuan Pak Mulyana Gimana Pengakuan Yoris Gimana Kenapa Yoris Menuduh Pak Mulyana Menuduh Pak Yosep Kan kayak gitu Padahal mungkin Teman-teman ada yang berkomentar Padahal dia ada di TKP juga Yoris Bang Gitu kan Kenapa yang dituduh Kenapa dia menuduhnya Pak Yosep doang Kan kayak gitu Dia kan juga Bisa jadi tersangka juga Kan kayak gitu Ya makanya itu Harus benar-benar Dikrocek oleh pihak kepolisian Apakah Yoris terlibat Apakah Pak Mulyana Terlibat Kan kayak gitu Oleh OOJ tersebut Dan juga disini Untuk Yoris Tersendiri ya Selain harus diperiksa Mengenai Masuknya dia di TKP Untuk mengambil Mobil Yoris tersebut Dan juga dia harus diperiksa Mengenai yayasan ya teman-teman Jadi Fokus kita Di OOJ Dan di yayasan otomatis Kita Ini berfokusnya Ke Pak Mulyana Dan OOJ OOJ lainnya Gitu kan ya Para oknum-oknum Kepolisian Dan juga Fokusnya juga ke Yoris Kenapa ke Yoris Karena Pihak kepolisian Memeriksa yayasan tersebut Kalau memeriksa yayasan Melalui Pak Yosep Tentunya Pak Yosep Sudah ditahan Jadi tinggal diinterogasi Jadi tinggal diinterogasi Nah gimana Untuk Yoris Gini kelanjutannya Kita sangat menunggu Untuk Yoris ini Kita menunggu Dia diperiksa Kira-kira pertanyaan Apa dari pihak kepolisian Apakah Hanya sekedar Mengenai dia Masuk ke TKP Atau benar-benar Di Ukit terus Ini masalah Yayasan Karena bisa saja Diduga Untuk OOJ tersebut Dibayar Menggunakan Dana dari Yayasan Diduga Seperti itu Jadi Benar-benar Pihak kepolisian Fokusnya Di dua ini Di OOJ Dan juga Di Yayasan Dan teman-teman Pasti berharap Yayasan ini terbongkar Dan OOJ ini terbongkar Agar Kita mendapatkan Siapa pelaku Sebenarnya Kan kayak gitu Oke Jadi teman-teman Silahkan Berkomentar Mengenai Pak Mulyana ini Tentunya Dari kemarin Gue juga Makanya langsung Bahas gitu kan Postingan tentang Kang Harry dulu Lima bulan yang lalu Sebelum Pak Yosef Ditangkap Mengenai Pak Mulyana Yang Beliau adalah Orang hukum Tapi Beliau sendiri Melanggar hukum Itu hal yang biasa Di Indonesia Memang hal yang biasa Namun Disini kan Sudah ada Buktinya Bahwasannya Beliau masuk ke TKP Entah itu Dia ini Apakah di fitnah Atau kan enggak Maupun Kayak gimana pun Itu harus diperiksa Karena beliau Masuk ke TKP Apalagi Alasannya Mengambil kucing Itu membuat Masyarakat semuanya Juga tidak Apa ya Tidak masuk akal Untuk hal tersebut Namun Pihak kepolisian Tentunya Tidak hanya Melihat komentar Dari para netizen Tentunya Pihak kepolisian Hanya percaya Akan data Ya teman-teman Jadi memang Semuanya harus diperiksa Harus clear Gitu kan Apakah Pak Mulyana Ini masuk Memang Hanya kesalahan Prosedur Aja Gitu kan Kode etik Aja Atau Memang Dari Pemulyana ini Bener-bener Menerobos Gitu kan Bener-bener Merobos Dan ini Ada tindak pidana Dari oknum tersebut Yang dimana Pernyataan Dari Kompenspol Ibrahim Tumpo Sebelumnya Menyatakan Bahwasannya Penerobosan Tersebut Tidak Diketahui Oleh penyidik Gitu ya Ya Gue sendiri Juga masih Agak curiga Gitu ya Apakah benar Tidak diketahui Oleh penyidik Atau Penyidiknya Ada salah satunya Yang menjadi OJ Yang mengizinkan Mereka ini Masuk Gitu Jadi Itu bener-bener Yang harus Difokusin Siapakah Orang Yang Menyuruh Mereka-mereka Ini Oknum Untuk Masuk Kan Kayak Gitu Sudah Jelas-jelas Bahwasannya Itu Adalah Melanggar Hukum Atau Tindak Pidana Gitu Teman-teman Dan Apalagi Disitu Memang Danu Ini Sudah Ada Kesaksian Ada OJ Segala Macem Dan Membersihkan TKP Kan Kayak Gitu Sudah Sangat Jelas Dan Memang Sudah Di BAP Juga Untuk Oknum Tersebut Dan Semoga Kita Tunggu Hasilnya Teman-teman Semoga Pihak Polda Jabar Ini Semakin Gercep Banget Bener-bener Polda Jabar Ini Kerja keras Teman-teman Untuk Mengungkap Kaos Ini Setiap Hari Ada Pemeriksaan Dan Semoga Teman-teman Bisa Men-support Terus Untuk Polda Jabar Bisa Mengungkap Kaos Ini Dan P21 Cepet-cepet Agar Bisa Diuji Semuanya Agar Bisa Ketauan Siapa Belaku Sebenarnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!